Jujur guys ini gorengannya enak banget Dan mie ayamnya juga Bar-barli, ini porsinya rada-rada Gila sih Ini tetelannya no play-play Gak main-main guys Halo Jadi siang ini gila sih guys Ini panas banget hari Senin ini parah-parah Gak ngerti ya bulan ini emang Surabaya Kayak lagi dihukum gitu kayaknya lagi panas banget Jadi sekarang aku mau makan bakso Yes lagi panas dan malah makan yang panas-panas Tapi ya yaudah katanya sih Bakso yang satu ini enak banget Oh my guys tempatnya Ya mas maksudnya disini apa di kursi Oh langsung bayar gitu ya Oke sim Atas nama Syafira Mau bakso tetelan spesial satu Terus sama mie Jakarta Yang Kalau bedanya tetelan sama spesialnya apa ya Kalau tetelan itu Oh nya topinya ayam sama tetelan kak Kalau spesial ada tetelan sama pencah sama ayam Oh jadi lebih komplit ya Udah satunya yang mie ayam Eh mie Jakarta spesial aja Terus minumnya mau Es Es cao boleh deh Sama es te jumbo tapi tawar bisa gak Oke Ini udah lengkap sama goreng kan belum kalau yang udah ya Oke Mau jumbo atau biasa Mau yang jumbo aja Es cao nya yang biasa aja Nah disini bakso nya harganya mulai dari Rp15.000 Terus juga ada bakso urat dan lain-lainnya komplet sebenarnya lumayan banyak guys Terus bayarnya juga bisa pakai QR Oke guys jadi sekarang ini pesanan aku udah dateng semua Nah dia keren banget sih menurut aku bakso tetelan pakkam ini kayak dari cara pesennya diantarnya kayak bukan street food Jadi dia tuh jelas banget kayak ada semacam SOP nya lah ya kalau aku bilang Jadi dari kita dateng kita tuh harus pesen dulu terus bayar dulu abis itu Kita kayak dikasih nota kecil and then nota itu dimasukin ke dalam bowl Dari bowl itu nanti langsung mereka proses orderannya Terus nanti pas bapaknya cari kayak teriak nama kita Misalnya tadi nama aku Syafira jadi teriak kayak gitu So ini bener-bener pertama kalinya aku kesini dan looks quite legit Dari makanannya juga tampilannya menarik banget Tempatnya juga luas dan nyaman Banyak tempat duduk jadi gak perlu berdesak-desakan juga Dan ya overall oke sih Dan kalau dibilang harganya menurut aku juga lumayan terjangkau Harganya mulai dari Rp15.000 aja Tapi kalau misalnya bakso, tetelan, dan lain-lain tuh harganya emang Rp20.000 ke atas Dan menurut aku emang harganya sesuai dengan porsinya juga So sebelum aku lanjutin reviewnya buat temen-temen yang belum review YouTube channel Subscribe YouTube channel aku Please di subscribe dulu dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video kita lainnya Ini aku bingung makan dari mana cuma kayaknya harusnya dari bakso dulu Ini pas dateng tadi tuh kuahnya bener-bener yang very very hot Nah ini isi bakso-nya complete Ini tuh yang bakso apa ya dia? Bakso spesial Ada bakso uratnya Terus ada tetelannya Tetelannya sih ini yang kayak aduh Gukil Lihat deh Guys Look at that Ini tetelannya no play play Gak main-main guys Hancur dah Tuh Kenyal-kenyal Amazing gitu ya Nah sekarang langsung aja kita cobain dari tetelannya dulu Maaf aku gak bisa save the best for the last Aku udah kepo banget Panas Hmm 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 Tetelannya tuh kayak pikil Kayak tahu campur Kalau menurut aku ini kayak perkawinan tahu campur dengan bakso Versi pake kuah bakso Ini sayurannya lengkap Hmm 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 Wow Noodles Nah jadi aku mau review dari tetelannya dulu Tetelannya yang tadi aku coba itu empuk banget Mirip banget sama tulang muda yang ada ditahu campur Dan ini kuahnya Kuahnya tuh rasa-rasa Garlicnya tuh Pekat Jadi Ini tipe-tipe kuah yang bawang putih goreng banget gitu Hmm Dan aku lihat disini juga gak ada bakso lain Jadi baksonya tuh cuma ada satu bakso urat yang Sangat amat besar ini Ini main ukurannya segini Aku gak bisa langsung gigit pastinya daripada mencelat Kita ambil garbuk dulu Anyway disini juga condimentsnya lengkap ya Kalau misalnya kalian suka pake jeruk nipis Ada sambal juga Kecap Manis Dan saus Kalau suka ada semua lengkap guys Anjir Aduh 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 Gede Aduh Aduh Tuh liat Bakso uratnya Looks really good Hmm Dia tipe-tipe bakso yang meaty dan berlemak Enak banget sih bakso urat Jadi dia tuh teksturnya emang bakso urat Tapi gak yang keras-keras bikin apa ya Bikin kayak nyangkut-nyangkut di gigi itu gak sama sekali Dan kuahnya pun meskipun ini judulnya tuh bakso ya Tapi tetep kuahnya tuh clean Bersih Gak ada kayak lemak-lemak yang lambang gitu Karena kalau udah lemak-lemak menurut aku kayak gaji-gaji gitu Not really good Nah sekarang kita cobain gorengannya Tadi gorengannya sangat-sangat menggoda sih Aku kayak liat gorengannya langsung Cinta gitu ya Ini tipe-tipe gorengannya yang crispy Jadi dia meskipun di Rendem agak lama Dia gak yang langsung lembek dan rusak gitu ya Tekstur kulit paksiknya Jujur guys ini gorengannya enak banget Jujur aja di titik ini aku udah gak curiga lagi Ini kenapa bakso yang satu ini tuh rame banget Karena emang Rasanya enak sih Parah sih ini enak banget Ini juga ada tahu bakso Satu lagi disini Jadi aku bilangnya tuh nilainya 9 persepuluh sih Dari segala sisinya tuh mantul Dari tetelannya, dari kuahnya Tekstur bakso-nya, tahu bakso-nya Gorengannya pun juga semantul itu Memang enak guys Nah sekarang kita masih punya satu menu lagi Itu mie ayam Ini harganya Rp26.000 Tapi kalau mie ayamnya aja Gak ada harganya di belakang aku guys Kayaknya mie ayamnya aja tuh sekitar Rp15.000 atau Rp18.000 gitu Ini yang bikin agak pricey Karena aku tuh pesen tetelan juga Tetelannya kayak disendiriin gitu di mangkok Dan ini juga udah lengkap sama bakwan alus Nih tetelannya sebanyak ini cuy Bayangin, sebanyak ini Dan mie ayamnya juga Bar-barly Ini porsinya rada-rada Gila sih Tuh, eh Eh, tuh kanja tuh Karena emang bar-barly porsinya Jadi langsung aja kita coba ini Pangsit mie ayam Kau lihat sih dari teksturnya Pangsit mie ayam ala Jakarta gitu ya Yang pake abon Ini maaf ya, belum lima menit Anggap saja kalian tidak melihat ini guys Di skip Uh, kembali sudah Bawang gorengnya jatuh Belum lima menit It's okay, it's okay Let's try this one Nah ini dia mie-nya itu kayak yang gepeng-gepeng Pangsit mie ayam ala Jakarta banget gitu ya Mie yang agak lebar, gepeng-gepeng Ya dia rasa Yang rasa ladanya bul Cuma yang aku bikin shock itu gimana caranya Kita bisa makan Pangsit mie ayam sebanyak ini Beisti Ini Pangsit mie ayam ala Jakarta tuh rata-rata di Surabaya tuh Belenye, lowembe semua Tapi yang disini tuh teksturnya tuh pas Gak terlalu al dente Gak terlalu form juga Gak terlalu keras Dan juga gak terlalu lembek Ini pas banget In the middle Di tengah-tengah di antara keduanya Dan rasanya tuh juga yang ada tasty Jadi kayak ada tasty dari lada Terus juga abon ayamnya tuh juga porsinya tuh melimpah ya Jadi gak banyak minyak aja Tapi topping minyak tuh banyak banget Dan juga kita udah dilengkapin dengan Dua bakuan halus Yang kita gak dapet di bakso-nya Cobain kali ya Mantep guys Gitu dari bakso halusnya aja Enak Banget Nah sekarang aku mau cobain Kalo makan itu pake tetelannya Sebanyak ini cuy tetelannya Masih banyak banget Ini bar-baru parah sih emang porsinya Dan juga ada tetelan yang berdaging kayak gini Tuh Ada dagingnya Ayo eh Diliatnya Wow Buset Makan Mie ayam pake tetelan Jadi aku juga lagi gak makan sambal guys So sorry Aku lagi agak gak enak perut Dari kemaren Dan As you guys know Aku lagi pregnant Lagi hamil Jadi gak mau resiponnya Ayo Kita makan tetelan Plus Mie Hmm 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 Ini sih pecah ya guys ya Pecah banget Tetelanya tuh enak Aku biasanya gak secinta itu Sama yang kenyal-kenyal, tapi ini Beda sih Tetelanya tuh gak yang amis Gak yang terlalu berlemak, tapi kenyal Dimana aja aku baru cobain sekarang Jadi ya menyesal sih Padahal tempatnya tuh seramik Ini overall bener-bener Good banget review-nya dari aku Ini bakal jadi tempat bakso Yang aku sering datengin, dan kalo misalnya Temen-temen dari luar kota Dan pingin nih ke Surabaya Cobain sesuatu Yang enak, jadi kan menurut aku Surabaya tuh juga terkenal dengan baksonya ya Kalian bisa langsung aja dateng ke bakso tetelan Pak Kam ini turis Oke banget sih, even kalian turis Ini aku juga cobain es caw Ini cuma 5 ribuan aja Kayak aku terlalu minum es caw itu pas puasaan kemarin Ini bukan minuman-minuman yang sering aku minum But this one's so good Enak aja, jadi dia gak yang terlalu manis Enak bikin gumoh gitu ya Jadi pas untuk menemani semuanya Kadang ke Surabaya, you know, ini panas So, aku makasih banget buat kalian yang nonton videonya I hope you guys like it Dan buat temen-temen yang pernah juga ke bakso tetelan patah Langsung aja komen di kolom komentar di bawah Dan kalau kalian gak pernah kesini Please, please guys Kalian wajib dateng And thank you guys for watching my video I hope you guys like it Jangan lupa komen, like, and subscribe Beberapa instagram ekonomi resmi Bye Bye